Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan lepas secara langsung kontengan Kabupaten Tapin dalam rangka untuk mengikuti pekan olahraga pelajar daerah atau POPDA tahun 2017 di Kota Banjarbaru dan Banjarmasin. Pelopasan tersebut dilaksanakan di halaman kantor Pemkap Tapin usai melaksanakan apel peningkatan disiplin aparatur sipil negara. Padahal kontengan POPDA Tapin akan berangkat sebanyak 76 orang dengan jumlah atlet 51 orang dan 25 pendamping yang mengikuti tujuh cabang olahraga diantaranya atletik, panahan, dan gulat yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai dengan 31 Maret 2017. Haji Rajudin Nur mengatakan untuk kegiatan POPDA ini ada yang sudah mengikuti POPNAS yaitu cabang olahraga Takraw dan Poli Pasir. Beliau juga menambahkan Tapin optimis akan banyak meraih emas untuk POPDA kali ini di cabang olahraga, terutama yang beroptimis seperti gulat, panahan, dan beberapa nomor di cabang olahraga atletik. Nah, pelaksanaannya itu tanggal 28 sampai dengan 31 Maret yang dibagi dua lokasi, banyak baru dan banyak masir. Nah, kemudian kita untuk kegiatan POPDA ini ada yang langsung sudah tertingkat POPNAS. Terutama ada dua cabang olahraga, antara lain Takraw dan Poli Pasirat. Memang kami berharap ada beberapa cabang olahraga yang bisa mendulur emas. Antara lain atletik, itu ada beberapa nomor, kemudian panahan, dan gulat. Nah, itu memang andalan kita nantinya. Nah, memang mudah-mudahan dalam kegiatan ini, anak-anak, kawan-kawan, pendamping, kemudian usia, diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk meraih yang terbaik. Demi Tapin tercinta. Selain itu, beliau juga mengharapkan untuk seluruh kantengan yang berangkat dapat menjaga kesehatan, agar saat bertanding bisa memberikan yang terbaik dan berusaha secara optimal. Arief Tapin TV melaporkan. Terima kasih.